Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. DPRD Tabalong kembali memfasilitasi rapat dengar pendapat antara LSM, PT MSW, dan TPI serta pihak terkait di Pemkap Tabalong. Pada 14 Maret 2022, RDP kembali membahas kontribusi kedua perusahaan tersebut pada pendapatan asli daerah. Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan pada Senin 14 Maret 2022 membahas peningkatan pendapatan asli daerah dari PT MSW dan PT TPI. Dalam rapat ini, DPRD Tabalong kembali menghadirkan pihak perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, serta unsur pemerintahan yang diwakili Sekretaris Daerah Tabalong. Wakil Ketua DPRD Tabalong jurni menjelaskan pembahasan mengenai hal ini sudah mencapai 70 persen. Setelah RDP ini nantinya pihak eksekutif dan legislatif akan melakukan pertemuan lagi untuk menentukan kerjasama yang diinginkan. Diharapkan sehingga kesepakatan yang diambil dapat relevan di masa sekarang hingga waktu kedepannya nanti. Jadi mengenai masalah TAD tinggal menunggu artinya ada pertemuan lanjutan antara eksekutif dan legislatif, artinya bentuk kerjasama itu yang diambil yang seperti apa. Setelah ada kesepakatan, baru kita artinya duduk bersama dengan pihak PT MSW dan PT TPI. Yang kemana kami lihat sudah menunjukkan, ya ibarat kalau kita lapangkan sudah 30 persen. Hingga 30 persen itu kita hanya menentukan. Yang mana yang nanti kita ambil, apakah kita mengacu kepada sistem INJOP atau sistem harga wat. Sekretaris Daerah Tabalong Abdul Muttalib Sanghaji yang hadir dalam RDP kali ini menjelaskan di tataran teknis pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan. Dari hasil pertemuan tersebut, ia mengatakan sudah bisa menjadi bahan untuk mengarah kepada kesepakatan. Meski demikian, masih harus dibicarakan lagi di tingkat pimpinan. Baik eksekutif, pimpinan perusahaan, serta legislatif. Mungkin mengurangkan beberapa kali pertemuan karena setelah hasil kesepakatan tentunya kalau kesepakatan tentunya akan dirumuskan lagi. Ini akan dirumuskan dalam adendum dokumen. Baik legislatif maupun eksekutif mengharapkan agar pembahasan persoalan PAD tersebut dapat selesai dalam waktu dekat agar pihak legislatif maupun eksekutif bisa menggali potensi PAD dari sumber lainnya. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.